Intro Halo Sobat Berenly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang Diketahui, perhatikan gambar bangun ruang gabungan berikut Ditanya, luas permukaan bangun ruang gabungan di atas adalah Jika kita perhatikan Bangun ruang tersebut terdiri atas kubus dan balok Kita tentukan terlebih dahulu ukuran sisi masing-masing Panjang rusuk kubus atau S sama dengan 9 dikurangi 6 sama dengan 3 meter Lalu panjang dari balok yaitu 9 meter Lebarnya 3 meter Tingginya sama dengan 5 meter Terdapat sisi yang berimpit Kakak beri warna hijau Maka saat menentukan luasnya kita kurangi dengan luas sisi yang berimpit Kita cari luas permukaan kubus dikurangi dengan sisi yang berimpit Yaitu 6 kali S pangkat 2 dikurangi dengan s pangkat 2 Sehingga luas permukaan kubus tersebut Sama dengan 5 S pangkat 2 dikurangi dengan sisi yang berimpit Luas permukaan balok setelah dikurangi luas sisi yang berimpit Yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi dikurangi s kuadrat Sama dengan 2 kali 9 kali 3 ditambah 9 kali 5 ditambah 3 kali 5 dikurangi dengan 3 kali 3 Sama dengan 165 meter persegi Sehingga luas gabungannya yaitu 45 ditambah 165 meter persegi Sama dengan 210 meter persegi Jadi luas permukaan bangun ruang gabungan di atas adalah 210 meter persegi Selamat belajar Sobat Brenli, Salam Edukasi Terima kasih telah menonton!